Tahun 2169, waktu menjadi uang. Dengan manipulasi genetik, manusia memiliki hidup yang kekal. Tetapi jika waktu yang ditandai di lengan hampir habis, manusia menjadi mati. Will berasal dari daerah kumuh dan bekerja sebagai buruh harian. Dan dia tinggal bersama ibunya yang berusia 50 tahun. Will pergi bekerja. Sulit untuk membeli secangkir kopi dengan harga yang berubah setiap hari. Will menuju ke bar lokal untuk minum setelah bekerja. Di sana dia bertemu dengan seorang pria bernama Henry yang sepertinya tidak pantas berada di kota ini. Henry membagikan alkohol kepada semua orang, bahkan tidak menutupi waktunya. Seorang pria yang mencurigakan menatap Henry. Will memperingatkan Henry bahwa di sini berbahaya. Pada saat itu, Minuteman muncul. Dan Minuteman menyarankan Henry pertarungan waktu. Henry pergi ke kamar mandi sebentar, dan bawahan Minuteman mengejarnya dan mengawasinya. Will mengalahkan bawahan Minuteman, dan dia membawa Henry keluar dari sana. Will dan Henry melarikan diri dari Minuteman. Untungnya, mereka menemukan gedung kosong dan berhasil melarikan diri. Henry berasal dari New Greenwich, kota kaya kelas 1. Dia memberitahu Will tentang skeptisisme hidup. Henry juga memberitahu dia rahasia mengejutkan bahwa ada banyak waktu untuk semua orang. Keesokan paginya, Henry hanya menyisakan 5 menit dari waktunya dan memberikan seluruh waktunya kepada Will. Dan Henry menuju ke jembatan. Terlambat menyadari, Will berlari ke arah Henry yang tergantung sempit di jembatan. Tapi waktu habis dan Henry meninggal di jembatan. Dia pertama kali mengunjungi temannya, Borel, dan memberinya 10 tahun, dan berencana untuk pindah ke New Greenwich bersama ibunya. Sementara itu, ibu Will, Rahel, naik bas sepulang kerja. Tapi harga bas sudah naik dari satu jam menjadi dua jam. Rahel, yang kekurangan waktu, memohon pada pengemudi, tetapi dia tidak berniat untuk memberikan tumpangan. Akhirnya, Rahel berlari dengan sejadi-jadinya menuju rumah. Will sedang menunggu Rahel dengan sebuket bunga ulang tahun. Tapi Rahel tidak datang tepat waktu, Will merasa tidak tenang dan berlari dengan ke arahnya. Will dan Rahel berlari dengan sejadi-jadinya arah satu sama lain. Tapi Will gagal menyelamatkan Rahel. Keesokan harinya, tim Keeper Leon menyelidiki kematian Henry. Selama penyelidikan, dia meragukan kematian Henry di daerah kumuh. Dan saat menyelidiki kamera, dia menemukan Will dan Leon mulai melacaknya. Will menuju New Greenwich sendirian. Melalui beberapa bagian, dia tiba di New Greenwich. Will berlari seperti kebiasaan, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada yang berlari di New Greenwich. Sylvia menatap Will dengan penuh minat. Akan menginap di hotel mewah dengan tarif harian dua bulan dan makan di restoran mewah. Sylvia ingin tahu tentang Will yang berbeda dari orang-orang di sini, jadi dia mengikutinya ke restoran dan mengamatinya. Malam itu, Will pergi ke kasino untuk berjudi. Dan Will bertemu Philip, Presiden Ways Financial Group saat bermain poker. Philip memandang rendah Will dan mempertaruhkan waktu yang konyol. Tapi Will memenangkan 1.100 tahun di akhir permainan yang mempertaruhkan nyawanya. Silvia tertarik pada perilaku Will yang tak kenal takut dan mengundangnya ke pesta. Will menuju ke pesta. Sylvia berbicara tentang kehidupannya yang membosankan saat berdansa dengan Will. Setelah mendengar ini, Will membawa Sylvia ke laut di belakang mansion. Dan Will dan Sylvia berenang di laut di belakang mansion. Dia semakin tertarik pada Will yang berani ini. Will selesai berenang dan kembali ke pesta. Tetapi pada saat itu, tim keeper Leon masuk dan Will ditangkap. Will mengatakan yang sebenarnya bahwa Hamilton memberinya waktu. Tapi Leon tidak percaya padanya dan menyita semua waktu dengan hanya 2 jam tersisa. Will berhasil keluar dari mansion dengan Sylvia sebagai sandera. Dan mereka keluar dari Greenwich dan kembali ke daerah kumuh. Tapi mereka mengalami kecelakaan dengan jebakan yang dibuat oleh Minuteman. Minuteman mencuri semua waktu Will dan Sylvia. Dengan hanya setengah jam tersisa, Will dan Sylvia bergegas menemui teman Will, Borel. Tapi Borel sudah mati saat minum alkohol, menggunakan 10 tahun yang diberikan Will padanya. Akhirnya, mereka berlari ke pegadaian dan mengganti anting-anting berlian Sylvia menjadi waktu. Dan Will menelpon Philip. Will menuntut Philip selama seribu tahun untuk tebusan Sylvia. Dia memberitahu Philip untuk mengirim seribu tahun dalam karitas oleh besok pagi dan menutup telepon. Tapi Philip tidak berniat membayar uang tebusan Sylvia. Sementara itu, Will dan Sylvia menuju ke rumah Will dan membicarakan masing-masing. Mereka semakin dekat saat berbicara tentang satu sama lain. Keesokan harinya, uang tebusan Sylvia tidak datang sehingga Will memutuskan untuk melepaskannya. Will bahkan memberinya pistol dan mengawasinya saat dia menelpon. Saat itu, Leon menemukan wasiat dan mencoba menangkapnya. Tapi Sylvia menembak tim keeper. Dan mereka melarikan diri dengan mobilnya. Sejak hari itu, mereka mulai merampok bank dan membagikan waktu kepada orang miskin. Will dan Sylvia menjadi penjahat terkenal. Tapi Minutman mengancam warga dan mencari tahu lokasi Will dan Sylvia. Minutman menerobos masuk ke dalam ruangan. Dan dia menawarkan Will pertarungan waktu. Dan pertarungan waktu dimulai. Will hampir kalah. Tapi untungnya pada akhirnya dia membalikan tangannya dan memenangkan pertarungan. Dan Will mengeluarkan pistol yang tersembunyi dan membunuh semua bawahannya. Will dan Sylvia melewati rintangan besar sekali lagi. Tetapi mereka menyadari bahwa jumlah waktu ini tidak dapat mempengaruhi masyarakat. Akhirnya, mereka berencana untuk mencuri jumlah waktu yang lebih besar. Mereka menuju ke Philip, ayah Sylvia, dan kepala bank. Dan mereka berhasil menyandera Philip dengan umpan Sylvia. Mereka mencuri kasing berisi jutaan tahun dari berankas Philip. Philip memperingatkan kehancuran masyarakat, tetapi Will dan Sylvia mengabaikannya dan meninggalkan gedung. Pada saat itu, Leon menemukan mereka melarikan diri. Dia menggunakan semua bawahannya untuk menghentikan Will dan Sylvia. Tapi Will dan Sylvia berhasil menyerahkan kasus waktu ke badan karita. Leon tiba tepat setelah mereka mengambil keuntungan dari kecerobohan Leon, Will dan Sylvia mulai melarikan diri. Leon mencuri mobil dan mengikuti mereka. Mereka melarikan diri dengan sejadi-jadinya. Tapi mereka tidak bisa lari dari Leon. Leon menodongkan pistol ke mereka, tapi ada satu hal yang dia lupa. Waktu yang dia miliki. Tim Keeper mati sia-sia kehabisan waktu. Tetapi juga Will dan Sylvia memiliki waktu kurang dari satu menit. Menyadari sudah terlambat untuk mencari waktu, mereka menghabiskan waktu terakhir dalam hidup mereka. Pada saat itu, mobil Tim Keeper itu menarik perhatian Will. Mengetahui bahwa ada waktu, Will berlari menuju mobil. Will, yang datang lebih dulu, mengisi waktu dan berlari menuju Sylvia. Untungnya, dia berhasil menyelamatkan Sylvia tepat sebelum waktu habis. Setelah beberapa bulan, film berakhir dengan Will dan Sylvia memasuki bank baru untuk mencuri. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video, silakan berlangganan saluran saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.